selamat menikmati 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 melalui selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati daripada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 dan yang berada dan yang kedua alhamdulillah melalui milik Allah Allah dikontrol menikmati 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 selamat menikmati dan menikmati dan dan inilah 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 yang dipegang yang dipegang dalam hati dan yang diakui yang sebenar yang yang bertempatan dengan pertunjuk ataupun dalih Alhamdulillah 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 Surat Alhamdulillah Surat Alhamdulillah yang agar surat Alhamdulillah Surat Alhamdulillah Surat Alhamdulillah Andayah. Kenapa kita kena andayah? Allah SWT ajak. Law kanan. Artinya, adakah? Atau mengambil kamu, dia itu dia terima tanggal lain. Terima tanggal kita. Adakah menjadi mereka itu? Mushriki Mekah itu. Atas Tuhan yang lain daripada bumi ini? Mushriki Mekah ini. Adakah dia percaya bahawa Tuhan lain yang menjadikan langit bumi ini? Lepas itu dia cakap, bermula mereka itu berhamburan. Berhamburan itu, dia terjemah daripada mana? Iaitu menghidupkan kebal. Sekelian mereka itu. Homium Syiru. Homium Syiru itu mereka itu mereka itu asalnya Mushriki Mekah. Yang punya buah berhala. Boleh menghidupkan kembali orang yang telah mati. Adakah Tuhan lain yang mencipta langit bumi dan yang boleh menghidupkan orang yang telah mati? Lalu Tuhan cakap, jikalau adalah padanya menjadikan langit bumi. Ada Tuhan lain jadi langit bumi? Nascaya Tuhan jawab, itu melayangkan Allah. Nascaya kedua-dua langit bumi itu binasa. Nascaya tidak ada langit bumi. Kalau Tuhan itu, inilah dia Allah Ta'ala yang buat peniskiharan secara jelas dalam Al-Quran lalu ditaksirkan maka nyatalah pada petunjuk yang didalik Allah Ta'ala dan ayat ini bahawa Tuhan itu mesti satu-dua tidak berbilan-bilan wal-dua InsyaAllah keempat, kita akan sambung tajuk yang seterusnya sifat yang ketujuh yang menama Kudurah. Ada tujuh sifat yang jenis ada ini yang akan kita detailkan juga kerana dia agak praktikal dengan kita iaitu tujuh sifat yang boleh dilihat di syurga nanti. Inilah perbahasan dalam kitab Tauhid dalam ilmu dalam ajaran Al-Sunnah berbeza dengan pahaman lain. Di tempat-tempat di dunia akhir zaman di tempat-tempat di dunia tidak ada perselisihan. Maksudnya perselisihan secara terbuka. Sebab orang dah tahu Jabariyah apa, Khadariyah apa, Al-Sunnah apa. Tapi datang untuk akhir ini kita dah tak tahu apa Jabariyah, apa dia Muhtadzilah, apa dia Khadariyah, apa dia Wahabi. Apa dia Al-Sunnah, kita tak tahu. Tapi semua pakat Al-Sunnah Al-Sunnah. Metodologi dia tak tahu. Metodologi Al-Sunnah mengenal Tuhan. Dia beza. Dia firqah ni Tuhan, dia berbeza pada metodologi. Itu sahaja. Wahabi, kita tak ada salah pada dia kerana pun metod kita berbeza dengan dia. Cuma dia itu agak menyeran metod kita. Kita tak pernah menyeran metodologi dia dan kita pun belajar juga. Kauan-kauan mungkin pernah belajar di sekolah-sekolah dulu, tiga serangkai. Ilmu tiga serangkai. Itu metodologi yang diperkenalkan oleh Ibn Tamiya. Disambung oleh Syed Al-Wahab sampai lah kepada hari ini ilmu tiga serangkai mengenal Allah melalui Rububia, Uluhiyah, Tahu'i Asma' Wasimah. Tetapi dalam Al-Suna Wartim Ha' dia cantum tiga ini juga. Dalam apa? Dalam ciri. Ada ciri Tuhan yang mewakili Rububia. Ada ciri Tuhan yang mewakili standar Uluhiyah. Ada ciri Tuhan yang menjelaskan tentang nama. Cuma nama dengan ciri itu dia agak baik. kita tuan-tuan sebab itu saya sudah sebut untuk tuan-tuan lebih temas lebih mantap metodologi kita kenal Tuhan melalui ciri. Bukalah mana-mana kita kami Al-Suna dia akan mengemukakan sifat ataupun ciri Tuhan. Nak kenal Tuhan melalui ciri bukan diri Tuhan. Tafakkaru fi khal illat wala tafakkaru fi zat illat jangan kamu fikir mengenal Tuhan mencari Tuhan ini diri kita. InsyaAllah Tuhan. Tuhan-Tuhan ini dia jenis apa Tuhan? Dia jenis nampak di surga nanti kita nampak sifat Tuhan. Tapi tutup sifat yang telah kita belajar tak nampak pada Tuhan. Tapi dia ada. InsyaAllah kita dihidilkan perbezaan tujuh yang tak nampak tujuh yang nampak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Allahumma. Faqqtah al-din Wa'allimna tafwil Wa'jahalna minal'ulama'ul'a'adilin Wa'jahalna minal'ulama'ul'a'adilin Wa'jahalna minal'ulma'ul'a'adilin Terima kasih.